Welcome to Easy English with me, Mr. Agus Nuguroho. Today we are going to discuss about simple present tense. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar simple present tense dengan subjek orang ketiga tunggal. Dan sekarang kita akan belajar simple present tense dengan subjek orang ketiga jama. Please look at the following questions or sentence. My friends bla 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 football once a week. Dari kalimat ini bisa kita pastikan bahwa ini kalimat simple present tense ditunjukkan dengan once a week. Once a week yang artinya sekali dalam satu pekan. Jadi kegiatan ini menunjukkan teman-teman ku... ini bermain sepak bola sekali dalam satu pekan. Jadi kata kerja yang paling tepat mana? Antara playing, place, played, dan play. Betul sekali. Pilihannya di antara dua, yaitu place dan play. Kemudian kita melihat subjeknya. Di sini subjeknya adalah orang ketiga jama atau lebih dari satu. Ditujukkan dengan ada tambahan S di belakang friend. Menjadi my friends. Ketika subjeknya adalah orang ketiga jama atau lebih dari satu, maka kata kerjanya tanpa ada tambahan S atau ES. Jadi jawaban yang tepat mana? Betul sekali. Play. Yaitu day ya. Day. My friends play football once a week. Bagaimana? Mudah bukan? Baik. Jangan lupa untuk like dan share ya guys. Dan untuk menonton video selanjutnya, silahkan subscribe channel ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya.